halo fan friend ini honey api serena nah ini adalah sarang lebah api serena dia lokasinya berada di bekas kursi sofa ini lumayan agak besar juga lumayan ini kita kasih pengasapan sedikit ya untuk ngasih tanda ke dia supaya lebahnya agak sedikit jinak lihat kita reaksinya tuh seperti itu teman-teman kelihatan kan sarang lebahnya tuh ada sekitar 1 2 3 4 lapis yang terlihat sementara 4 lapis kita langsung ambil saja ini kita akan menggunakan alat pisau dulu kita ambil pisaunya ini oke fan friend kita akan minta bantuan teman kita untuk memegang kamera ini teman-teman kita jangan lupa dia juga seorang konten kreator dari channel apa bro ijur mcp mari teman-teman kita saling support ya nanti bisa dicek channelnya ijur mcp dia seorang gaming untuk kita saling support teman-teman ya kita ini mau ngambil ini dulu lebahnya kita minta bantuan untuk megang kamera oke bro bisa eh mudah-mudahan aman ini bismillahirrahmanirrahim oke ini dia satu lapis sarangnya sudah kita dapat nih kita sekalian cek apakah ratunya berada disini kita cek dulu mana ratunya ada disini enggak nah ya ternyata belum kelihatan ratunya disini teman-teman oke kita lanjut ngambil yang lainnya ya kita akan taruh kerdus dulu ini ini madunya sepertinya kelihatan kosong ini kosong kan madunya oke oke anu anak-an ya kita taruh sini teman-teman kita ambil lagi oke oke kita lihat oh ini lebahnya ikut terbawa fan friend nih lihat kita sekalian cek kita sekalian cek sang ratu apakah sudah terlihat sang ratu masih belum terpantau mana ini mana sang ratu belum terpantau fan friend oke kita cek lagi untuk sarang berikutnya ini madunya juga masih kosong ini kosong karena mungkin ini belum musim madu karena ini musim penghujan oke kita lanjut oke kita lanjut ke yang lapis berikutnya nih mudah-mudahan sang ratu terpantau disini oke kita lihat ada di sini ada di sini ada di sini sang ratu masih belum terpantau mana ini sang ratu oke kita taruh dulu disini ada di sini sayang 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 tawon sayang tawon sayang kita ambil yang lapis terakhir teman-teman oke oke oh ternyata ini lapis yang terakhir kecil saja kita pantau ratu belum terpantau juga disini barangkali masih berada di dalam sang ratu kita ambil saja ya poloninya aduh nih tersengat tangan saya karena posisi lebahnya tadi terjepit sama tangan saya nih menyengat tangan saya nih lebahnya nih teman-teman nih nah lihat sengatnya tertinggal kan oke kita ambil saja ini oke hitung-hitung terapi teman-teman tak apa-apa lah bismillahirrahmanirrahim iya perlahan saja ya pakai perasaan ngambil koloninya ini dia teman-teman koloni lebahnya kita sambil pantau sang ratu kita taruh dalam kardus ini perlahan saja maka sang lebah akan berpindah dengan sendirinya mana ini sang ratu belum terlihat nih barangkali masih berada di dalam dia oke kita taruh dulu ini aduh ayo lebah pindah dulu sayang pindah dulu sayang yuk 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 pindah dulu yuk udah mau gantian nyariin temenmu nih oke kita ambil lagi sisa temennya ini masih ada teman-teman koloninya aduh saya tersengat satu kali lagi karena posisinya tertekan sama tangan saya saya udah terapi dua kali guys karena kita harus mencari sang ratu lihat nih sengatnya ini nempel di tangan saya oke kita ambil dulu sengatnya udah terapi dua kali oke oke fun friend ini ratunya kita dapat nih lihat nih ya dia sayapnya tidak menutupi ke semua ekornya nih sayapnya lebih pendek nah bentuknya bentuknya dia lebih panjang lebih besar dan nih dia warnanya hitam nih oke alhamdulillah kita udah ketemu nih sang ratu atau sang queen kita kurung di dalam nih oke sang ratu masuk dulu ke dalam ya oke mau dia mau lari mau lari mau lari oke kita kasih tawan-kawan ya ratunya kisah kita kasih temen satu dua supaya sang ratu tidak terlalu stres berada di dalam karena kesendiriannya oke 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 sini para lebah temenin sang ratu eh 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 mereka temuk luar lagi okelah kita amankan dulu sang ratu karena nyari sang ratu ini agak susah me pawn carna lebah segini banyaknya rupanya habis sama semua sustain jadi kalo tidak jeli dan teliti kita aduh agak susah menyari sang ratu sabaran baby N black cuman daya kan lebih pendek Sudah bro One friend Lihat para lebah sudah berkumpul jadi satu Ini Lihat di kardusnya Karena sang ratu berada di dalam Tuh ya Lihat teman-teman ya Dia sudah berkumpul jadi satu Dan di sarang yang aslinya Kita kasih asap Jadi dia tidak kembali ke sarang yang utamanya Oke kita ambil asapnya Ini Kalau kita tidak kasih asap di sarang aslinya Terkadang dia masih ada yang kembali ke sarang aslinya Jadi supaya dia berkumpul jadi satu disini Ini ratunya juga sudah ada Kita kasih pengasapan tempat aslinya Dan sekarang sudah terbukti lihat Sarang aslinya sudah kosong Dan lebahnya berkumpul jadi satu dalam kardus ini Dan sekarang Karena ini posisinya di rumah teman Kita akan pindahkan Sang lebah ke kotak bodhidaya Ke rumah saya Nanti kita naik ke rumah saya ya Terima kasih Kita lanjut naik ke rumah saya Oke fun friend Sekarang kita sudah nyampe rumah Dan kita akan coba memindahkan Lebah ini ke kotak bodhidaya Ini kotak bodhidaya yang sudah saya buat kemarin Secara manual Untuk meninspirasi Teman-teman yang lain yang barangkali Tidak ada alat Dan ingin membuat kotak bodhidaya Silahkan cek video saya yang lainnya Untuk pembuatan kotak bodhidaya secara manual Dan apa adanya ini Yang penting kita tetap mau berkarya Itu inti pesannya ya Oke sekarang kita mau coba pindahkan Lebahnya ini Kita buka Bismillahirrahmanirrahim Ini dia Konfren Oke Kita ambil dulu Ininya Kita akan pindah ke ini Ramnya Dan kita akan tali Kita akan tali Menggunakan karet Supaya Menempel Oke Seperti ini Ini sudah kuat ini Ini nanti Akan dilem oleh para Anggota lebah Jadi dia nanti akan Menempel sendiri Oke Kita taruh ya Oke Satu Kita ambil lagi Yang lainnya Semuanya nanti Prosesnya sama Seperti ini Ini Kosong ini Yang kecil ini Cuma tetap akan kita tempel Nanti Oke Ya ini dia Sarangnya Kesengat lagi nih Satu teman Untuk terapi Biasa Kalau Mainan Tawan Ya kena sengat Wajar Oke Kita tali Nah Seperti ini Teman-teman Oke ya Ini sudah kuat ini Sip Oke Sekarang Lihat Sudah terpasang semua Sarang Telurnya Sarang lebahnya Sudah terpasang Sekarang kita tinggal memasukkan Lebahnya Dan ini Sang ratu Yang sudah kita Dapatkan tadi Lihat Sang ratu Ini sudah kita Kurung Dan kita akan Taruh di dalam Oke Kita sekarang Pemindahan Lebah Kita tutup saja Pintu Atasnya Teman-teman ya Kita akan Masukkan Lebah Lewat Pintu Samping Ini Oke Awas Lebah Nanti Terjepit Oke Dan sekarang Kita akan Memasukkan Lebahnya Bismillah Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Terjepit Lebah 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 Pindah rumah Yuk Lebah Pindah rumah Yuk Lebah Lebahnya Banyak Sekali 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 Oh 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 Yeah yuk pindah depan mudah dalam yuk lebah yuk nah lebahnya nih lihat bro sang lebah berjalan padahal dia bisa terbang karena ada sang ratu di dalam lihat unik ya lebah nih tuh yang di kardus sudah mulai kosong mereka sudah pada mulai pindah di dalam ini dia para lebahnya sudah pada kumpul di dalam Alhamdulillah misi kita pada hari ini berhasil mudah-mudahan acara kita hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua dan apabila ada kekurangannya saya mohon maaf ya teman-teman ya mudah-mudahan ini semua apa yang sudah kita share pengalaman kita mati abisnya mati dewe aduh panah 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 Terima kasih.